Intro Komisi 2 DPR RI meninjau lahan sengketa dan pelanggaran tata ruang yang terjadi di Belebaran, Kalang, Rembat, Brebes, Jawa Tengah Pembangunan pabrik garmen dan pembangunan kantor tanpa surat izin mendirikan bangunan diduga sebagai pemicu sengketa tersebut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Al Muzamil, yang juga Ketua Rombongan ditemui usia melakukan kunjungan spesifik di Brebes, Jawa Tengah menegaskan sengketa pembangunan pabrik garmen di lahan subur itu sudah lama berlangsung namun Al Muzamil memastikan kasus tersebut saat ini sudah ditangani pihak Pemda dan juga DPRD Ini sudah bermasalah lama, sudah ditangani oleh Pemda dan juga DPRD sudah menjadi perhatian mereka sehingga kami berharap Pemda dan DPRD juga bisa tegas menegakkan hukum karena kita tahu Jawa Tengah ini Lumbung Pertanian Brebes juga begitu ya kita berharap tanah-tanah yang subur ini memang untuk tanaman pangan atau pertanian masyarakat Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan selain sengketa lahan, ia juga menemukan kasus pelanggaran tata ruang di mana ada sebuah pabrik dengan dalih investasi mendirikan bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan sebuah pabrik dengan dalih investasi kemudian lapangan kerja tetapi dibangun di lahan basah, di lahan pertanian subur ironisnya ini dibangun izin mendirikan bangunannya belum ada belum dikeluarkan oleh Pemda kami akan meneliti sampai seberapa jauh siapa yang memberikan jaminan kepada pengusaha ini sehingga berani membangun di lahan basah Dari Brebes, Jawa Tengah, Julian, TVR Parlemen melaporkan